Teman-teman, bahasa Doho ini ada yang ngasana, ngandang, ngerunguh, parung itu adalah salah satu bahasa untuk menyampaikan sesuatu Ataupun cerita, gambaran, ataupun menceritakan sesaat yang apa yang dilihat, dirasa, dijumpai di tempat itu ataupun kemarin-kemarin Jadi diceritakan lewat parung atau kandang Saya memang tidak pernah ngandang, cuma oleh permintaan teman-teman ini menampilkan lewat parung Jadi, sebelumnya saya mohon maaf, akan aku coba, aman huang menyawar, bukan menyawar Kan, orang, lagu-lagu, anu kan, datang menyawar, orang Masa maru tidak bisa lewat Mungkin saya, aku, coba anap para alah Eh, yuk diparung dari anak, penetip Corona Jadi diru, apa yang saya mohon maaf akan harus pergi Böyle. di atas barung nanya menjung ku jadi niru orang itu mbak dipindah nung isu mbak kajun barung ku jakan ponong eh rukan akan bari bilang rapak risang di nai nai amat ehhhh an' mutu sawer an' ehhh ina mwchu halun ku nyabut nai apun ku baribun yaitu run rakan kemi dhulun nah pobalai basak jadi marupun Hai ibu kepala balai namanya dimarupun jika turun ke rumah rupun kaya depan hai 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 maksudnya masuk ke Printing No pun budi beribu untuk turun pin kng in lend uncle papa cut dengan aku ngaku flourish ini tanpa tahun nyukarang kami urun namanya pada akong ekorak yang tolong di toko yang lupa kuno tiram angino dalam waktu hari ojito nih ingin ngoreng lemonya mastik kira juga ngosong masjid bermakar makhluk dan merahkuk wkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwk25 aku wili mandi poro sebut hehehe 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 ketika narkom aku kambang sarai kujepono jakan naik karnis cerita ku jawab cara ayko wadu minam mama yumi kohdini ngaa emaa terima kasih selamat artinya pertama kita memberitahukan kepada roh leluhur ataupun sesuatu yang gaib yang tidak kita melihat dengan kasat mata mohon izin kami ini rame-rame disini jangan kalian ganggu kami jangan heran yang keduanya secara singkatnya saya mohon ampun maaf jika ada salah baik tutur kadal kami kami mohon di maafkan saya habis itu yang ketiga untuk ibu kami kami ini berkumpul dipanggil oleh ibu kemarin supaya berembuk supaya menyusun salah satu yang di kita kerjakan kemarin supaya berguna untuk masyarakat khusus untuk anak-anak ke depan jangan sampai hilang mungkin sedikit demikian mereka kurang lebih makasih selamat sore semuanya kembali lagi kegiatan prapenerbitan ini hari terakhir untuk penerbitan bahasa dan Indonesia ini kelompok satu terdiri dari Pak Penyang dan kawan-kawan ini kelompok dua terdiri dari saya sendiri dari Tuan Sabidu ini untuk basa siang ada Juki ada Mama dan ini kelompok tiga Odanom ya ini kelompok empat Odanom ini kelompok lima terdiri dari Pak Alvin ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang dari Balai Bahasa ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang dari Balai Bahasa kemarau lanjut Manahoni 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 961 Manahoni dengan anak padi yang tumbuh kembali setelah dipanen bahasa siang bahasa siang bahasa siang se-indonesianya padi ini sudah mulai menahoni pas lanon juk-juk menahoni 961 langsung lanon bahasa siang ini berarti inilah Paroi Cotu Pocop Melai Menahoni Paroi Cotu Pocop Mulai Mulai Menahoni fokus lagi fokus guys kita mau pulang Pidion mau makan makan siang kita mau makan guys naik lift ya ya tapi mau makan bu maaf menahoni terima kasih ya bu terima kasih ya bu ini makan sapi terus ada kerupuk ada tahu goreng ada mie ada nasi dan ada sup hari ini adalah hari terakhir jadi makan banyak-banyak bu ya ya kita ya kita suasana di di restoran di Aquarius ini jadi kita makan siang nanti dilanjutkan jam 2 jam 1 lanjut lanjut nanti langsung habis selesai materi hmm manis 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 ngelau teman turim tan tar tu manum falsafah hum mam bet Terima kasih telah menonton!